Dah? Bonzo! Nah kali ini aku akan bawa kalian untuk lihat Saint-Chapelle. Aku dulu pernah kesini waktu di Paris tahun 2018, ya udah lama ya Say. Dan aku pengen balik lagi karena emang seindah itu dalamnya teman-teman. Nah ini kita udah ada di luar, kita udah beli tiket, antriannya sepanjang itu. Tapi karena kita udah beli tiket jadi mungkin kita bisa lebih cepat ya masuknya. Itu dia kalian bisa lihat tuh bacanya, Saint-Chapelle. Ya, dan di dalamnya itu akan ada pemeriksaan, security segala macam, tas kita, jaket semua diperiksa. Jadi aku gak akan bisa nge-vlog, nanti kita akan ketemu lagi pas di dalam Saint-Chapelle-nya. Jadi nonton terus video ini sampai selesai, ayo. Oke teman-teman kali ini aku mau bawa kalian ke Saint-Chapelle. Ini itu istilahnya kalau bahasa Indonesia gereja kecil. Geraja kecilnya aja kayak begini ya, wak. Ini adanya tuh dari tahun 1200 berapa, mbak? 1248 dan didirikan oleh Saint-Louis. Dia itu Louis IX, Raja Perancis. Mari kita lihat lebih dekat. Guys, ini benar-benar ya arsitekturnya. Aduh, luar biasa megah. Tahun 1200-an loh ini udah semegah ini ya, ampun. Nah nanti kita akan lihat itu patung Saint-Louis-nya ya. Itu dia teman-teman. Ini tuh masih pintu masuknya ya, masih pintu masuk dari Saint-Chapelle. Nah itu dia Saint-Louis-nya. Jadi pas kalian masuk ke sini, kalau misalnya kalian ke sini nih, di tempat masuknya itu ada jualan souvenir, kemudian ada patung Saint-Louis. Mari kita eksplor lagi. Let's use. Oke teman-teman. Sekarang kita udah ada di dalam Saint-Chapelle. Dan di sebelah aku udah ada Mbak Sita. Hal ini dulu, Mbak. Dia agak malu-malu gitu guys. Nah Mbak Sita ini adalah tour guide aku selama di Paris. Dan dia akan jelasin ini sejarahnya Saint-Chapelle sedikit ya. Biar kalian historita jelas gitu informasinya. Silahkan Mbak. Jadi saya bukan sejarawan ya, cuman saya tahu baca-baca. Nah disini itu dulu dibuat 1248 atas permintaannya Saint-Louis kan. Tadi udah jelasin. Nah itu di lantai pertama ini, ini untuk keluarga kerajaan. Terus yang dibawa untuk yang lain-lain. Kalau ada Misa. Nah dulu ini dibuat untuk menyimpan mahkota Duri Yesus. Dibeli oleh Saint-Louis. Kemudian juga ada fragment dari salib kayu Yesus waktu itu. Jadi disimpan disini. Tapi waktu revolusi Perancis itu diselamatkan di Notre Dame. Notre Dame sekarang tersimpan disana-disana. Disini jadi sudah tidak ada lagi. Tapi masih ada, masih bisa dilihat di Notre Dame. Tapi bukan di gerejanya, tapi ada penyimpanan khusus. Dan turis bisa gak lihat itu kayu salibnya itu? Mestinya bisa. Tapi sekarang kan Notre Dame kan sedang direnovasi. Oke gitu teman-teman informasinya. Dan ini ya kalian lihat sendiri arsitekturnya luar biasa banget. Ini warna-warnanya. Kalau misalnya dia cerah, misalnya ada matahari, terik. Itu warnanya akan semakin nyala ya kan mbak. Waktu aku pertama disini, ini rame banget. Mungkin karena siang dan lagi cantik-cantiknya. Kalau sekarang mungkin lagi pagi. Kita datangnya pagi teman-teman. Jadi gak terlalu rame. Iya mendung juga, hujan dikit. Makanya ini gak terlalu rame loh. Bayangin dulu itu aku rame banget. Susah banget mau foto. Untung bisa balik lagi dan bikin konten buat kalian ya. Emang rezeki historita nih kayaknya. Thank you mbak Sita. 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 Nah ini kan dia gereja kecil ya mbak ya. Nah dan emang kecil sih guys. Jadi memang cuma ada ruangan ini doang gitu. Sekarang ini jadi tempat pariwisata atau masih digunakan untuk beribadah? Enggak untuk wisata aja. Tapi kadang-kadang digunakan untuk pertunjukan konser. Tapi konser yang klasik ya. Konser mini karena tempatnya memang terbatas ya. Ini tuh besi ya? Yang emas-emas ini atau apa sih ini? Kayu kayaknya ya. Saya kurang, saya gak terlalu tahu. Tapi sepertinya kayu. Karena jaman ini dari jaman abad pertengahan kan. Jadi dari jaman abad pertengahan tuh biasanya tuh selalu ada kayu. Tapi tentu saja pinggirnya bukan kayu ya. Udah beton, udah ini tuh. Luar biasa banget tahun 1200 tuh udah punya gedung yang semewah ini tuh. Aku sampai sekarang masih speechless. Teman-teman luar biasa banget ya. Ini aku bener-bener mengagumi desain-desainnya. Kayak arsitek jaman dulu tuh ternyata jenius banget ya. Itu kaca-kacanya loh. Ya ampun bisa sedetail itu. Luar biasa, mantap. Oke teman-teman. Jadi aku udah ada di sebelahnya Sang Chapelle. Dan ini namanya Concierge. Gak tau itu bener apa gak pronunciationnya. Dimaklumi aja ya saya orang Indonesia. Nah disini itu adalah tempat pesta ya dulunya. Dan pada jaman dulu ini adalah tempat pesta terbesar di Eropa. Aku suka banget ini bangunannya sangat-sangat unik. Dan ada satu teknologi yang bikin aku apa ya impress banget. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ini kita dikasih iPad. Terus kita tinggal scan aja. Kita scan ini disini teman-teman. Terus kayak gitu. Dan ini tahun 1314. Bentuknya adalah seperti ini. Nah kalau kita lihat disini kan kosong ya. Tapi di iPad kita bisa lihat tatanan pada zaman dulunya. Pada tahun 1314 itu. Ya kita lihat nah ada kursi, meja, lilin-lilin segala macam. Padahal disini kan terhami turis ya. Tapi ternyata di iPad ini kita bisa lihat pada zaman dulu itu seperti ini. Bentuk-bentuknya teman-teman. Nah di belakang sini tuh ada tempat penyimpanan. Ada api juga disana. Tuh canggih banget ya teman-teman. Dan juga disini ada tentunya informasi sejarahnya. Dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan ini didirikan oleh Philip keempat. Ya di antara tahun 1300 dan 1314. Nah disini itu dulu adalah tempat pesta. Jadi kalau misalnya ada makan-makanan. Eh apa? Makan-makanan. Makan-makan maksudnya gitu ya. Dan disini itu kapasitasnya 2000 orang. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Kita mau naik ke atas ini cuisinesnya atau dapurnya. Ini kita harus naik tangga. Nah naik sedikit kita udah sampe disini. Nah teman-teman. Ini ada Paris di abad ke-14. Kira-kira seperti ini nih gambarannya pada abad itu ya. Itu sang syapel ya? Oh itu dia sang syapelnya. Soalnya kita dari luar tadi kan gak keliatan tuh teman-teman. Nah di layar ini baru nih keliatan. Dalamnya kan kalian udah lihat tuh tadi. Luarnya ternyata seperti ini nih. Cuman sayangnya kita gak bisa ambil tadi dari luarnya. Soalnya ketutup sama tembok tinggi gitu kan. Tapi kita bisa setidaknya lihat di layar ya. Wow. Udah megah ya dari dulu. Nah di iPad ini kita bisa lihat ya. Kalau jaman itu tahun 1378 itu masak-masaknya seperti inilah kira-kira gambarannya teman-teman. Lokasinya sendiri itu disini. Ini dapurnya. Jadi mereka ini lagi masak untuk 2000 tamu nih. Nah tuh seribet apa. Oke teman-teman semuanya. Sekarang aku lagi ada di tempat souvenir-nya di The Concierge ini. Dan ini ada fotonya Mbak Mary Antoinette. So pretty. Ini ada bantal. Mungkin bantal dengan inisial dia kali ya. Kayak huruf M gitu. Oke disini ada jual souvenir guys. Dan kayaknya ada koleksi souvenir-souvenir ala Mary Antoinette gitu. Mari kita lihat. Nah. Kayaknya aku bakalan beli deh ini. Ya ampun ini ada buku Mary Antoinette. Tapi dalam bahasa Perancis. Gimana gue bacanya. Ada gak ya buku diari gitu. Tapi gambar Mary Antoinette. Nah ini juga ada lucu banget guys. Tapi ini tuh semuanya dalam bahasa Perancis. Terus juga ada kayak patung-patung gini. Mari nih kita lihat secara deket ya teman-teman. Nih ini foto-fotonya Mbak Mary semua ini. Kelihatan gak? Kelihatan? Nah ya. Ini coklat ya kayaknya ya. Oh coklat guys. Kalau aku beli kayaknya ini gak bakalan dimakan. Sayang soalnya. Terus ada buku-buku ya pastinya nih. Nih coba kameramen dilihatin buku-bukunya. Nih Mbak Mary dengan wignya yang ciri khasnya ya. Wig-wig besarnya. Tuh ini dia sama suaminya. Nah ini wignya beda lagi. Pokoknya Mbak Mary itu bener-bener lambang kemewahan nih. Mbak Mary nih tuh. Ada kipasnya juga. Ini kita kayaknya akan belanja nih. Ya udah kita belanja dulu ya. Aku mau fokus belanja dulu. Nah ini kita sedang ada di ruangan penjara jaman revolusi. Kayak ruang tahanan gitu lah teman-teman. Nah kalau misalnya ada yang mau dieksekusi. Jadi dipersiapkan dulu teman-teman. Ini gambarannya. Misalnya cewek ini nih mau dieksekusikan. Jadi dia itu rambutnya mau dipotong dulu. Gitu kan rambutnya panjang tuh. Dipotong supaya belakang lehernya tuh kelihatan. Pas dipenggal tuh langsung tepat gitu. Nah kalau ini tempat penjaganya teman-teman. Jadi di pintu masuknya itu ya. Tadi kita kan abis dari sana tuh. Ini adalah tempat penjaganya. Di dalam tempat penjaganya itu ada apa aja? Susah ya ngeliatnya soalnya di ipagrin. Ada ini senjata. Terus itu bisa dilihat ada kunci-kunci. Ada botol minum. Ada meja. Ada lampu. Terus aku lagi ada di suatu ruangan. Yang dalamnya itu dipenuhi dengan nama-nama. Dan ternyata ini nama-namanya adalah nama orang yang pernah ditahan disini teman-teman. Jadi lumayan banyak banget ya. Nih jadi semua dindingnya itu ada nama-namanya teman-teman. Jadi mungkin untuk mengenang para tahanan yang ditangkep pada saat era revolusi gitu loh. Di sebelah sana juga banyak. Cuman lagi banyak visitor. Nah termasuk juga ada namanya Mary Antoinette. Jadi Mary pernah ada disini teman-teman. Nanti kita akan lihat ruangannya ya. Nah penjaranya itu seperti ini teman-teman. Jadi kecil banget ya. Dan ini pintunya akan ditutup. Jadi akan menyisakan lubang empat ini doang. Gitu loh. Jadi emang ruangannya sangat kecil sekali. Tidak ada toilet ya pastinya. Nah disini ada lagi satu ruangan. Sama bentuknya. Dan juga ukurannya sama. Nah ini ada gambar ilustrasi Jiyotin. Yang dipakai untuk mengeksekusi Mary Antoinette ya. Jadi nanti naik tangga sini. Terus kepalanya taruh disini. Nanti Jiyotinnya bakalan jatuh. Dan langsung kepalanya terputus gitu. Ih serem banget ya. Serem. Kemudian disini aku bisa lihat ada patungnya Robespierre. Salah satu tokoh revolusi Perancis. By the way rambutnya itu wig ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada patung gaya raja-raja. Dengan rambut yang besar dan panjang yang keriting. Itu adalah wig. Jadi memang trendnya mereka pada saat itu pakenya rambut-rambut seperti ini. Nah ini juga ilustrasi Jiyotin. Jiyotin. Eh bukan Jiyotin ya. Ternyata bacanya Kiyotin. Kiyotin teman-teman. Jadi ya ampun kalian bisa bayangin kengerian orang yang dieksekusi dengan cara ini ya. Itu bakalan turun dan... Guys terus kita lagi ada di ruangan ini. Dan disini itu ada display-nya beberapa souvenir-nya Mary Antoinette. Atau beberapa peninggalannya Mary Antoinette ya. Jadi ada kursi ini. Terus juga ada lukisan-lukisan. Dan ada kotak ini teman-teman. Isinya tuh di dalamnya sepertinya surat ya. Itu kotak untuk nyimpen barang-barangnya Mary ya. Iya, iya, iya. Jadi ini dia peninggalannya teman-teman. Souvenir dari Mary Antoinette. Nanti kita masuk ya ke ruangan Mary Antoinette-nya ya. Kalian sabar dulu ya. Ini soalnya masih luas banget. Guys, ini dia penutup kepala Mary Antoinette yang dia pakai sebelum dia dieksekusi. Terus juga ada sepatunya. Ternyata kakinya Mary kecil ya. Kayaknya lebih kecil dari kaki aku deh ukurannya itu. Nah, terus juga ada... Ini mungkin apa ya mba ya? Ini tub ini. Apa tempat kosmetik atau apa itu ya? Mba, pesan. Oh, untuk surat. Untuk surat. Ini ada untuk ngerajut gitu teman-teman. Kemudian ini ada baju yang mungkin dia pakai ya. Untuk sesaat sebelum eksekusi. Terus juga ada ini. Fas kecil ini. 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 Ada cross atau salit. Minum. Oh, itu untuk minum ya? Ada cross, salit. Ini ada perhiasannya. Kok aku jadi sedih ya ada di tempatnya di sini. Selamat menikmati. Guys, sorry tadi aku salah informasi. Jadi baju ini bukan dipakai buat eksekusi ya. Tapi baju ini dipakai ketika suaminya Louis K16 itu di eksekusi. Dan dia pakai baju hitam ini. Supaya tanda dia tuh berduka. Atas meninggalnya suaminya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada lukisan Mary Antoinette ketika dia dibawa ke pengadilan teman-teman. Kasian banget. Nah, ini ada lukisan suasana persidangannya Mary Antoinette. Nah, ini adalah lukisannya Mary Antoinette sebelum dia di eksekusi. Umurnya itu baru 37, teman-teman. Tapi lihat wajahnya sudah uzur banget ya. Kayak mungkin stres, pastinya sedih. Pokoknya, aduh tragis banget ya. Sisa-sisa terakhir hidupnya. Makanya dia langsung mukanya tuh sangat berubah drastis. Dari Mary Antoinette yang glamor. Glamor, tiba-tiba hidupnya akhirnya jadi seperti ini. Oke teman-teman, kita udah ada di selnya Mary Antoinette. Dan di sel ini, kiri-kanannya, ada dua patung gitu. Ini adalah patungnya Louis XVI atau suaminya Mary Antoinette. Aduh, sorry ya guys kalau cahayanya agak ngeblur atau jelek banget karena disini emang gelap. Tapi ini dia, patungnya Louis XVI. Kemudian, di sebelah kanan ada ini Madame Elizabeth. Dia ini adalah kakaknya Louis XVI. Ya, kakak perempuannya Louis XVI yang juga di eksekusi. Hanya karena dia itu kakaknya Louis XVI. Gitu, kemudian kita masuk lagi. Ini dia, sebelah kanan ada inisial Mary Antoinette. Kemudian, di sebelah kiri sini, sebentar ya teman-teman, lagi rame orang. Aku lagi ada di ruangannya Mary Antoinette dulu. Sebelum dia di eksekusi, dia pernah ada di sini. Ini lukisan dia ketika mungkin berdoa dulu ya. Kemudian, Nih, lukisan saat dia mungkin menanti waktu untuk di eksekusi. Kemudian ada lukisan ini teman-teman. Aduh, ngeblur. Nah, seperti ini lukisannya. Ini itu namanya Mary Antoinette's Cell. Jadi, cell-nya dia tahun 1793. Itu ada lambang inisial namanya, MA, ya, Mary Antoinette. Oke, teman-teman, itu dia travel vlog aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian mau lihat konten-konten aku di Paris, Itali, dan Swiss, silahkan lihat aja di TikTok dan Instagram aku. Karena aku ke tiga negara itu. Cuman memang gak semuanya aku taruh di YouTube ya. Karena kalau di YouTube kan harus durasinya panjang. Jadi, aku bikinnya tuh kebanyakan video-video pendek. Jadi, yang panjangnya itu khusus untuk yang kalau misalnya aku datang ke museum atau tempat-tempat bersejarah. But anyway, thank you ya. Udah nonton video ini sampai selesai. Dan udah support aku terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doain aku banyak duit biar bisa jalan-jalan dan bikin konten lagi buat kalian. Dadah, I love you. Sub indo by broth3rmax